Sementara itu, Polda, Jawa Barat menghentikan kasus dugaan penghinaan Pancasila oleh Rizik Sihab karena dianggap tidak ada unsur pidana yang ditemukan dalam kasus ini sejak akhir Februari lalu. Namun, kasus ini bisa dibuka lagi jika ditemukan alat bukti baru. Kepolisian daerah Jawa Barat telah menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan atau SP3 terhadap tersangka Rizik Sihab dalam kasus dugaan penghinaan Pancasila. SP3 ini ternyata sudah dikeluarkan sejak Februari lalu. Kadib Kumas Polri, Inspektur Jenderal Setiwasistu menyatakan penghentian penyelidikan itu adalah murni hak penyelidik tanpa ada campur tangan pihak dimanapun. Saya ingin menjelaskan bahwa pertama, SP3 itu adalah kewenangan penyelidik. Kewenangan penyelidik yang independen, tidak bisa diintervensi. Itu penilaian penyelidik, kewenangan penyelidik. Kemudian yang kedua, saya tegaskan di sini bahwa pengeluaran SP3 ini tidak ada deal-deal tertentu. Tidak ada deal-deal tertentu kepada siapapun. Yang ketiga, bahwa SP3 ini sudah dikeluarkan bulan Februari 2018. Dan sudah sampaikan oleh penyelidik kepada nasihat hukum Habib Rizik. Dengan dikeluarkannya SP3, maka status tersangka yang melekat pada Rizik Sihab gugur. Sementara itu, Juru Bicara Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin mengapresiasi langkah Kuala Jawa Barat yang menghentikan kasus dugaan penghinaan Pancasila dengan tersangka Rizik Sihab. Namun, ia meminta semua kasus Rizik Sihab dikepolisian dihentikan. Meski begitu, kasus dugaan penodaan Pancasila yang dilakukan oleh Rizik Sihab masih berpeluang untuk dilanjutkan. Dikutip dari laman detik.com, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barkombes Paul Umar Surya Fana mengatakan, peluang dilanjutkannya kasus itu terjadi apabila nantinya ditemukan alat bukti baru karena saat ini tidak ditemukannya bukti yang mengarah ke tindak pidana. Rizik Sihab sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka setelah Polda Jawa Barat menerima limpahan laporan Sukhawati Soekar Putri dari Barat Skrip Polri beri hal kata-kata tidak pantas terkait Pancasila. Terima kasih telah menonton!